Intro Inilah bangkai helikopter yang menjadi saksi bisu sejarah penumpasan pasukan Darul Islam Tentara Nasional Indonesia yang dikenal dengan DITII Lokasi bangkai helikopter ini berada di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara Terdapat ada dua bangkai helikopter, yang pertama di daratan dan satu lagi berada di laut sekitar 70 km dari pesisir pantai Sayangnya situs sejarah ini tidak terurus, dari keterangan warga, dulunya bangkai helikopter ini utuh, tetapi warga mencabuti satu persatu besi tuanya Keterangan warga yang hidup di masa itu, ada ribuan tentara yang memang menjadikan Desa Lawata sebagai tempat pendaratan helikopter dalam operasi kilat di masa itu Helikopter yang berada di daratan terbakar saat pengisian bahan bakar, sementara yang berada di laut terbakar di udara dan memakan dua korban jiwa Pertama datang itu Anifah, itu yang di antara tahun 1964, itu sudah di salat makhluk, adanya itu kapal di putih Jadi dia bilang, eh kenapa itu kapal, nak dekat sekali turun, itu kapalnya, itu kapalnya, itu tak bilang, eh barangkali mau anu, barangkali mau tenggelam Tidak ada, kita lihat pak itu, karena tidak turun kita, dilarang kita pergi lihat, ya menurut beritanya itu pak, eh dua orang meninggal Dua orang meninggal dulu, ya karena banyak ini, bukan pak, eh penyanyi, mau jalan lagi di sebelah Artis ya, artis itu pak, ada juga anjir dia bawa, itu anjir tidak mati, karena mengumpul tentunya tenggelam itu kapal Tenggelam itu kapal, eh satu hari itu, eh maghribnya itu yang di bawah, eh siamnya itu yang satu Siam Siam, tidak salah itu, anu luhur itu pak Kak rumah, tidak anu lukis itu pak, yang di sebelah kita cumpah ditakuti kami Iben sebanyak sekali itu pak, baku datang, baku datang, datang, lari ke sana itu pak, berlindungi, berjauh, takut Di desa ini juga terdapat ada empat makam, merupakan dua makam penumpang heli, satu TNI, satu lagi masyarakat sipil yang bukur dalam operasi kilat Namun makam keempatnya kini sudah tidak terlihat lagi, karena tidak terurus dan ditumbuhi rumput Warga setempat berharap agar situs sejarah yang berada di desa lawata ini bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Akhirnya Saino Filumintang beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktifitas, ma'aripo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!